Semua makhluk yang hidup, pasti akan mengalami kematian. Beberapa kehidupan, berakhir dengan cara yang aneh dan mengerikan, sehingga menghantui selama bertahun-tahun. Mereka menjadi korban pembunuhan terkenal yang mendominasi berita utama di seluruh dunia. Beberapa kisah di balik pembunuhan terkenal ini tetap menghantui hingga sampai hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. 1. Kasus Pembunuhan Black Dahlia Elizabeth Soth, dikenal sebagai Black Dahlia, ia ditemukan terbunuh di Los Angeles, California, pada tanggal 15 Januari 1947. Kasusnya begitu mengerikan, mayatnya dimutilasi dan dipotong dari pinggang, informasi penemuan itu berkembang pesat. Detail seputar kehidupan korban sebagian besar tidak diketahui, dia adalah seorang aktris yang bercita-cita tinggi. Kasus ini sering disebut sebagai salah satu pembunuhan paling terkenal di Los Angeles County yang belum terpecahkan. 2. Pembunuh Mandi Asam John George Hyde adalah seorang pembunuh di Inggris pada tahun 1940-an yang beranggapan bisa menghindari penangkapan, jika tidak ada mayat. Sehingga dia melarutkan korbannya dalam bak cairan asam. Sayangnya, masih ada sedikit bukti kejahatannya, dia terbukti membunuh enam orang, sehingga dia dieksekusi. Pelaku memukul korban sampai mati, atau menembak korbannya dan membuang tubuh mereka menggunakan asam sulfat sebelum memalsukan tanda tangan mereka, sehingga dia bisa menjual harta benda mereka dan mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Hari ini dia terkenal sebagai pembunuh Mandi Asam 3. Pembunuhan Rainer Pada Juni tahun 1979, kepala sekolah menengah Pensilvania bernama J.C. Smith, membunuh rekan kerjanya, bernama Susan Rainer. Jasadnya ditemukan beberapa minggu kemudian di dalam mobilnya. Anak-anaknya juga hilang dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Smith diduga bersekongkol dengan pacar Rainer, William Bradfield, untuk mewarisi asuransi jiwa Rainer. J.C. Smith dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1986, atas pembunuhan Susan Rainer dan dua anaknya pada 1979. Dia menghabiskan enam tahun dihukuman mati Pensilvania sampai keyakinannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Pensilvania karena kesalahan penuntutan. Anehnya, Putri Smith, Stephanie Hunsberger, dan suaminya Edward Hunsberger, dilaporkan hilang pada 1978 dan tidak pernah ditemukan. 4. Elizabeth Bathory Elizabeth Bathory dikenal sebagai The Blood Countess. Di tahun 1600-an, Bathory sering disebut sebagai pembunuh berantai wanita paling produktif sepanjang masa konon. Ia menyiksa dan membunuh lebih dari 650 wanita muda dengan bantuan empat orang lainnya, dan melakukan kegiatan mandi darah perawan, untuk tetap awet muda. Pada tanggal 30 Desember tahun 1609, Bathory dan pelayannya ditangkap. Para pelayan diadili pada tahun 1611, dan tiga orang dieksekusi. Meskipun tidak pernah dieksekusi, Bathory dikurung di kamarnya di Kastil Kaktis, sampai dia meninggal. 5. Pembunuh Fetis Sepatu Jerry Brodos telah menculik, memukul, dan membunuh empat wanita. Dia mengklaim bahwa sepatu wanita adalah pengganti pornografi, dan menggunakan kaki salah satu korbannya untuk membuat model sepatu di rumahnya. Polisi telah menemukan potongan anggota tubuh yang digunakan sebagai pemberat kertas di rumahnya. Kecintaan Jerry Brodos pada sepatu, dimulai pada usia 5 tahun, setelah dia menyelamatkan sepasang sepatu hak tinggi dari sampah. Seiring berjalannya waktu, minatnya yang tidak biasa pada sepatu, berkembang menjadi fetis yang dia puaskan dengan membobol rumah, untuk mencuri sepatu dan pakaian dalam wanita. Ketika dia masih remaja, dia mulai menyerang gadis-gadis, mencekik mereka sampai mereka tidak sadarkan diri, lalu mencuri sepatu mereka. Pada usia 17 tahun, dia dikirim ke psikiatris Oregon State Hospital setelah mengaku menahan seorang gadis dengan pisau di lubang yang dia gali di sisi bukit dengan tujuan memperbudaknya untuk dilecehkan. Brodos dibebaskan dari rumah sakit setelah 9 bulan. Menurut catatan rumah sakit, kekerasannya terhadap wanita berkembang dari kebencian mendalam yang dia rasakan terhadap ibunya. 6. Pembunuhan Cleveland Seseorang telah membunuh dan memotong-motong setidaknya 12 orang pada tahun 1930-an, yang mengerikannya, pelaku tidak pernah ditemukan. Bagian tubuh, tersebar di seluruh Cleveland, Ohio, bagian pertama ditemukan oleh anak-anak saat bermain di lapangan. Sebagian besar korban, berasal dari daerah timur, Kingsbury Run, yang disebut The Roaring Third, yang terkenal dengan bar, sarang perjudian, dan rumah bordilnya. Nama lain untuk daerah ini adalah, Hobo Jungle, karena merupakan rumah bagi banyak gelandangan. Walaupun penyelidikan terus berlanjut, namun, pelaku tidak pernah ditemukan. Itulah beberapa kasus pembunuhan paling menyeramkan dalam sejarah. Kisah ini masih ada episode lanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa.